Iron Dome yang merupakan sistem pertahanan udara milik Israel diprediksi tidak akan mampu melindungi penduduk dari serangan mematikan drone atau pesawat nirawak milik pemerintah Iran. Hal ini diungkap oleh surat kabar The Wall Street Journal. Dalam laporannya, WSG menjelaskan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh Iran maupun gerakan Hisubullah Lebanon dinilai lebih tinggi. Apabila serangan terus dilakukan dalam jangka waktu yang lama, maka sistem udara Iron Dome bakal sulit menembak jatuh rudal jarak pendek dan melindungi daerah berpenduduk dari serangan yang dilakukan Iran. Sebagai informasi, Iron Dome sendiri merupakan kubah besi yang dirancang untuk melindungi Israel dari serangan-serangan udara pihak musuh, seperti roket, artileri, dan mortir. Iron Dome ini bisa beroperasi dalam kondisi cuaca apapun. Sejak beroperasi pada 2011 lalu, kehebatan Iron Dome dalam menghancurkan rudal musuh tak bisa diragukan lagi. Ini terlihat dari data yang dirilis Pasukan Pertahanan Israel atau IDF, di mana senjata buatan BUMN Israel Rafael Advanced Defense Systems Ltd dan perusahaan Amerika Serikat Raytheon Technologies Core ini sukses menembak jatuh 75% serangan proyektil musuh, meningkatkan benteg pertahanan Israel. Selain menangkal serangan musuh, perisai ini juga dibekali sistem anti-rudal kinetik jarak pendek yang dapat menghacurkan rudal musuh hanya dengan sekali tembak. Jika roket tersebut benar-benar menimbulkan ancaman, Iron Dome akan menembakkan rudal dari darat untuk menghacurkannya di udara. Namun belakangan kemampuan sistem pertahanan udara Iron Dome mulai melemah, dibuktikan dengan beredar rekaman di jejaring sosial yang menunjukkan sebuah drone canggih Iran yang merusak baterai Iron Dome.